Makanya kalau kita fokus sama apa yang kita terima, kita akan mengeluh, kita akan komplain. Tapi waktu kita melihat bagaimana kepercayaan Tuhan yang besar itu dipercaya pada kita, kita akan bisa mengerjakan hal yang kecil yang dipercaya pada kita. Jadi kuasa mujizat itu sudah ada dalam Yesus. Tapi dia perlu untuk sesuatu menjadi modal yang utama ada di tangan dia. Dan dia lakukan, waktu dia terima ini, dia anggap ini benar-benar modal yang utama, dia menengadah, dia mengucap syukur, dia berkecil lagi, kemudian dia bagikan murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini menerima kuasa yang sama. Karena saya tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman tinggal dalam saya, maka ada kuasa yang sama. Karena saya dapat dipercaya dan mau menerima hal yang kecil ini dan dapat mau menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya, maka saya percaya akan ada tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan percayakan buat kita.